menurut agama dan kepercanaan masing-masing, agar acara kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Para peserta webinar sekalian, dan juga panitia, serta karekan dari Kemendikbud Risti sekarang ya. Marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya di tempat masing-masing dengan hikmat yang menunjukkan bahwa kita masih, apalagi dalam suasana, masih suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Sampai jumpa di tempat masing-masing dengan lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya dimulai. Ku inu. Ku inu. hiduplah anakku hidupkan negeriku selamat menikmati 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 yang pfn terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih yang akan berbagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tema webinar selamat menikmati selamat menikmati bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sampai pelaksanaan kegiatan anugerah maupun puncak acara FFI sampai terlaksana. Demikian Bapak-Ibu semuanya, terima kasih, selamat sekali lagi, selamat berdiskusi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Edi Suwardi selaku Kapokja, Apresiasi dan Literasi Film. Terima kasih kepada Bapak Edi Suwardi selaku Kapokja, Apresiasi dan Literasi Film, Direkturat Perpeluan Musik dan Media Baru. Mungkin kalau tidak ada webinar ini, kita tidak tahu kalau ternyata di kementerian itu ada Kapokja, Apresiasi dan Literasi Film. Ini sebuah lembaga baru yang mungkin dapat membantu teman-teman di Perpeluan untuk berkonsultasi dan lain-lain ya Pak ya. Mudah-mudahan saja. Baiklah, saudara-saudara peserta webinar sekalian, sebelum kita masuki sesi webinar kita yang akan diisi oleh tokoh-tokoh Perpeluan Nasional kita, yaitu para pelaku industri Perpeluan, saya akan menyerahkan forum ini kepada moderator, yaitu saudara adik saya, Sandi Gasella, yang kebetulan juga menjadi Ketua Dewan Juri Festival Film Waratangan Indonesia ke-11 kali ini. Kepada Adinda, ya Adinda ya kan, kepada Sandi Gasella, kami persilahkan. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi seluruh hadirin siang ini yang mengikuti acara webinar Meskipal Film Waratangan Indonesia ke-11. Webinar ini dapat berselenggara berkat dukungan penuh dari Direkturat Perfilman, Musik, dan media baru, Kemendik Butristek, Republik Indonesia, dan juga didukung oleh Mikti Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Sandi Gasella Budiawan, saya dipercaya untuk menjadi ketua juri Festival Film Waratangan Indonesia yang nanti akan memiliki acara puncak di tanggal 28 Oktober mendatang. Nah, di acara tersebut adalah acara awarding yang akan diberikan kepada para pelaku perfilman, sineas, aktor-aktris, juga kru yang film-filmnya kita apresiasi bersama, dijuri oleh para wartawan yang tersebar di seluruh Indonesia. Baik, bersama kita telah hadir. Jadi, nanti kita akan, saya cukup grogi ini, teman-teman, karena dipercaya menjadi moderator untuk sebuah webinar yang bagi saya cukup besar, karena juga diisi oleh tokoh-tokoh besar perfilman Indonesia, diantaranya ada Pak Manoj Punjabi. Halo, selamat siang, Pak Manoj. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Apa kabar, Mas Andi? Pak Manoj, dia CEO dari MD Core. Lalu ada Ibu Leslie Simpson. Halo, Ibu Leslie. Selamat siang. Halo, selamat siang. Salam kenal. Ibu Leslie, selaku. Salam kenal juga, Ibu Leslie. Senang bisa jumpa walau lewat layar laptop. Ibu Leslie adalah country head dari Ui TV dan iFlick Indonesia, sebuah platform OTT yang pendatang baru, tapi langsung melejit ya eksistensinya di skena platform OTT di Indonesia. Juga ada Bu Judit J. Dipodiputro, selaku dirut dari perusahaan film negara. Selamat siang, Bu Judit. Selamat siang, Mas Andi. Selamat siang, Bapak Ibu. PFN sebenarnya selalu terngiang-ngiang si Unyil. Jadul banget ya, karena dulu setahu saya si Unyil diproduksi oleh PFN. Juga banyak film-film legendaris lainnya. Nanti kita akan bahas itu apa peran PFN, apa peran WITV di skena OTT di Indonesia dalam rangka memajukan perfilmen Indonesia selama pandemi ini bagaimana. Nah, untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Manoj Punjabi. Pak Manoj, saya dengar kinerja MD Corp di kuartal pertama 2021 menoreh untung yang cukup lumayan ya Pak Manoj. Padahal, seperti kita tahu, pandemi ini menghantam begitu banyak sektor industri di Indonesia. Film salah satunya menjadi yang paling terkukul, karena juga seperti kita tahu bioskop tutup, sampai hari ini belum buka, padahal mall sudah dibuka, orang sudah boleh dime in, tapi bioskop masih belum. Nah, di luar banyak perusahaan film yang terkukul. Terkukul suaranya, nggak jelas. Keputus. Halo. Iya. Oke. Baik, bagaimana? Iya, jelas. Suara saya, halo. Jelas ya, baik. Oke, di antara banyak perusahaan film lain yang begitu terpukul, karena pandemi ini, MD Corp justru, kalau boleh saya bilang, malah melejit. Nah, apa sih kiat dari MD Corp selama pandemi COVID ini, bisa mempertahankan eksistensi perusahaan, masih terus memproduksi film, dan seperti kita tahu, banyak konten yang diproduksi dari MD Corp juga tayang di berbagai platform ya. tayang juga di WTV, ya kan, Bu Leslie juga di OTT Live lainnya. Silakan, waktu kita berikan sekitar 15 menit kepada Pak Manoj untuk sharing bersama kita tips-tips bagaimana bertahan di era pandemi ini. Silakan, Pak Manoj. Iya, jadi gini, Mas Andi. Kalau saya lihat, untuk MD, alasan quarter per tahun ini kami sudah balik untung, itu Alhamdulillah saya terima kasih yang tahun lalu sangat terpuruk ya, bukan khususnya sektor bioskop, film, udah nggak bisa rilis, jadi kalau orang hanya tergantung pada bioskop itu sudah babak belur, pasti. Dan saya masih bersyukur tahun lalu MD Pictures, karena perusahaan TBK, kami punya dana, punya position, punya holding power, itu sangat membantu MD. Dan yang paling penting adalah inovatif dan kepercayaan saya terhadap digital. Saya salah satu fans yang paling besar terhadap OTT. Jadi sebelum WTV masuk di Indonesia yang gencar-gencaran dari tahun lalu, all out banget, itu saya sudah bayangkan bahwa tinggal tunggu waktunya kapan lebih besar lagi. Jadi kalau lihat WTV sekarang, menurut saya belum apa-apa mereka, masih potensinya bakal lebih besar lagi, berani. Bukan karena ada bu Leslie di sini ya, saya sih percaya digital ini akan grow. Dan juga saya lihatnya gini, dari 4-5 tahun yang lalu, saya sudah kerja keras, sudah membuat divisi untuk OTT. Untuk platform OTT, cara membuat series di mana, kalau masuk film yang direct ke OTT kayak apa, itu sudah ada di master plan kami. Jadi itu penting sekali saya share, saya mau share, karena bukan sesuatu yang menit terakhir kita fokus ke sana. Nah, enggak. Memang bioskop adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau saya boleh share, bioskop itu sangat penting. Karena di bioskop kita bisa dapat image yang di OTT dapat hal yang lain. Bukan OTT nggak dapat image. Kalau film kita nomor satu ditontonin kayak My Lecture, My Husband, kisah untuk Gary, dan sekarang yang lagi tayang Antares nomor satu, rankingnya, itu sejak pertama tayang sampai sekarang masih nomor satu. Itu kan prestasi juga. Hiburan, dan itu yang direct tuh sutradara film, UOP-nya sutradara film, pemainnya sutradara film. Jadi, lahan baru untuk kita yang membuat film, enggak nganggur, enggak harus lari ke sinetron alternatif. Karena kalau membuat sinetron dan film, itu ada dua hal yang beda. Menurut saya tim film susah. Saya enggak bilang enggak mungkin. Susah untuk buat sinetron, tim sinetron untuk buat film susah. Itu enggak nyambung. Nah, OTT ini seris dan film untuk OTT, bayangan saya itu yang di tengah. Hybrid antara film dan sinetron. Karena kalau film biasa dua jam, seris 200, sinetron 200 jam. Average atau 100 jam. Ini kan kita harus dapat, harus menghibur 10 jam. Caranya gimana kita bisa menghibur penonton di OTT ini. Itu-itu formula. Dan di sini brandnya harus besar. Gimana kita bisa ajak orang mau nonton ke OTT, yang bayar, ada pun ada juga yang gratis, tapi kan harus make an effort. Dia harus bisa menguasai smartphone. Memang semua orang bisa menguasai smartphone, tapi kalau untuk mau nonton, registrasi itu kan sesuatu yang enggak mudah. Dan problem kita, problem sama orang kita, sama orang Indonesia, problem kita adalah mereka mau yang gratis. Kalau udah yang mau gratis, biasa lari ke TV. Jadi itu jadi challenge-nya kita. Challenge-nya kita dari, saya kalau ngomong selalu mewakili OTT-nya juga, karena saya enggak lihat, oh kita udah jual, terserah OTT-nya mau apa, mau rugi, enggak sukses. Mungkin awal pasti harus subsidi terus, sampai target mereka tercapai. Target KPI-nya apa, saya sangat lihat bahwa itu sangat penting. kalau kita enggak lari ke sana, kita pasti problem. Nah, itu point of view saya secara general, dan kalau boleh tambah lagi, bukan saya pro ke OTT, saya enggak lihat OTT apa ya, peluang mengembangkan, bukan hanya peluang, jadi bukan OTT itu lebih dari peluang. OTT ini tuh bagi saya alternatif baru, yang saya lagi tunggu-tunggu. Ini akan jadi the next TV. Dia akan jadi, kayak televisi free to air di Indonesia besar sekali, 3-5 tahun ke depan, OTT akan lebih-lebih besar lagi. Jadi potensinya sangat besar untuk kita ke sana. Jadi itu yang jadi menarik bagi saya, dan kita bisa scale. Kalau bioskop, kita mau bikin, MD pernah produksi tahun berapa, 2019 atau 2019, 18 film atau 20 film. Itu enggak mungkin semua bisa untung. Pasti ada film yang enggak masuk box office, pasti ada banyak yang tidak kepastian. Tapi OTT ini, kalau kita bisa dapat formulanya, itu jadi kesempatan yang kita grow. Itu dulu ya, mungkin dari saya. Saya, in short, saya percaya bahwa ini kesempatan bagi kita semua. Saya sangat rangkul adanya platform OTT, VTV, dan lain-lain, Disney Plus, dan yang akan datang lagi di Indonesia. Saya kira itu semua jadi kesempatan bagi kita orang kreatif, dari production house, dari film studio, dari pemain, aktor, sutradara, kru. Ini kesempatan. Jadi kalau ngomong kita lagi nganggur, itu saya enggak percaya. Banyak yang lagi sibuk. Untuk dapat artis schedule, susah sekali. Nah, tapi kalau ngomong bioskop, kangen enggak kangen, dan kita butuhkan bioskop. Saya tetap ada film-film yang A-grade movie yang bisa bangkitkan bioskop. Kalau bioskop buka, strategi yang tepat, kita akan balik lagi ke sana. Dan juga contohnya di bulan Desember, saya yang salah satu MD, salah satunya yang berani rilis dalam ASI brand ke bioskop di bulan Desember yang masih baru berapa persen. Itu saya lagi ngomong overall view ya, tentang industri kita. Dan saya kira OTT ini benar-benar adalah luang yang luar biasa bagi industri. Karena bagi saya film kan melingkup semuanya, bukan hanya film bioskop. Tapi ini jadi opportunity, golden opportunity untuk kita semua. Gitu dulu, Mas Pandi. Pak Manut, saya nambah atau... Ya, terima kasih Pak Manut. Menarik, saya pernah mendengar pendapat dari Pak Manut sendiri yang di sebuah media yang bilang bahwa OTT tidak akan pernah mengatakan statement seperti itu, tapi hanya analis yang bilang. Maaf, Maaf, Mas Pandi. OTT tidak akan pernah? menggantikan OTT menggantikan bioskop. Bioskop tak tergantikan. In a distant future, dalam masa depan yang tidak terlalu lama lagi, OTT adalah the future of cinema. saya ingin mendengar lebih jauh lagi pendapat Pak Manut mengenai itu. Karena pandemi ini kan tidak dapat diprediksi kapan berakhir. Banyak sekali ahli-ahli yang bilang bisa sampai beberapa tahun ke depan, bahkan bisa sampai 5-10 tahun, tidak ada yang tahu. Gimana kalau the worst scenario bioskop tidak pernah buka, apakah dengan kehadiran OTT perfilman Indonesia bisa survive? Gimana Pak Manut pendapatnya? kalau yang terakhir, gini, kalau lihat jawaban terakhir itu, industri kita pasti akan survive, the show must go on. Namanya saja kita di showbiz, tanpa atau siapapun, the show must go on. Yang pertama, saya punya statement, tetap saya pertahankan, OTT bukan menggantikan Bioskop. kenapa saya masih stick to itu? Karena orang ke Bioskop bukan hanya untuk mau nonton. Mungkin 30% mau keluar dari rumah, mau hiburan. Atau mungkin 40% atau bahkan pun 50%, saya nggak ada data-nya, tapi ini analisa saya. 30-50% orang mau ke Bioskop untuk experience. Oke, yang pasti nanti ada soundnya, yang kita nggak bakal dapat di OTT. Nggak semua orang punya home theater yang luas, kan umumnya bisa nonton di smartphone atau di TV. Itu udah cukup, karena kalau nonton series, kita maunya di sana. Kita nggak mungkin mau nonton series di Bioskop, nggak enak. Punya kelebihan masing-masing. Jadi, kalau bagi saya, Bioskop tidak, kita sebagai kreator tidak akan mati. Hiburan tetap dibutuhkan, hiburan dibutuhkan karena kita di rumah, apalagi sekarang work from home. Kita perlu hiburan, hiburan itu datangnya dari mana? Kita perlu. Orang banyak yang katanya 10-10 jam di rumah karena bisnis properti lagi hancur. Itu gimana? Di orang perlu hiburan, nggak mungkin bisa kerja terus yang jadi mulai nonton OTT, tinggal seleranya apa. Jadi, saya lihat itu market beda. Kalau lihat Bioskop mati, amit-amit jangan sampai, karena itu sangat merugikan, khususnya saya bakal sedih karena saya sangat percaya, saya sangat punya passion untuk ke cinema. Dan saya nggak lihat akan segitu panjang, mungkin jernih kita mental, kita harus mental baja kalau main film di Bioskop, bakal bisa juga copot karena lockdown, ya itu solusinya gimana. Ini yang masih kita lagi antisipasi, masih lagi belum tahu mau di handle gimana, itu soal Bioskop. Tapi Bioskop hancur sehingga, apalagi di Indonesia, kita punya layar masih belum terlalu banyak in terms of penduduk dan layarnya. Jadi kita masih aman. Di Amerika aja Hollywood udah buka Bioskop dengan 100%. Kalau balik ke pertanyaan OTT ini apa ya, hiburan yang jadi kita bisa eksplor lebih. contohnya saya di Sinitron punya pressure karena harus daily tayang. Jadi kalau daily tayang, kalau kita hanya bikin 50 episode itu rugi. Atau 30 episode pasti rugi. Harus tayang 500 episode baru profitable. Tapi dan limitasinya harus syuting dalam 24 jam, syuting 10 jam, 12 jam, editing 6 jam, dalam 18 jam kaset sudah harus deliver ke TV. Sekarang dengan OTT kita punya, kita bisa benar-benar bikin kualiti. Kualiti yang orang sutradara film, pemain film, mereka gak merasa, aduh, gue harus main di series. Mereka bangga banget. Cara promosinya, OTT-nya aja udah kayak Bioskop. Jadi pengalaman promosinya dapat juga. Saya dapat. Saya dapat eksitemen untuk promosi film saya untuk platformnya. Untuk judul itu saya sangat semangat untuk promosi. Saya merasa ini kayak lahir lebar tapi 10 jam atau 8 jam atau 15 jam. Kurang lebih begitu. Jadi kalau saya sudah jawab atau mungkin saya bisa lebih jadi bagi saya ada kelebihan masing-masing OTT ini pasti akan support Bioskop. Saya menurut so. Dan balik lagi pertanyaan yang sangat negatif tapi saya tetap jawab kalau Bioskop-nya nggak akan buka menurut saya kita akan survive kita akan tetap industri kreatif ini akan berjaya. tinggal kita harus bisa ubah strateginya tapi saya yakin that will never happen itu tidak akan pernah terjadilah saya sangat percaya gitu dulu jawab tadi pertanyaannya kita selalu survive dari dulu sampai sekarang perjualan Indonesia selalu menemukan caranya untuk bangkit dari keterpurukan baik kepada para peserta webinar nanti akan ada sesi tanya-jawab di akhir sesi setelah ketiga narasumber selesai berbicara kepada kita sharing baik untuk sesi kedua Bu Leslie halo sudah siap ya Bu Leslie Bu Leslie akan bicara mengenai kiprah platform khususnya OTT yang Bu Leslie sebagai country head di WTV dan iFlex Indonesia WTV ini pendatang baru di platform streaming OTT baru hadir di 2019 betul ya Bu Leslie tapi langsung melejit namanya dan banyak fansnya khususnya untuk seri-serinya yang diproduksi original oleh WTV Indonesia salah satunya bersama MD Pictures kita tahu my lecturer my husband begitu digandrungi baik kita akan mendengar lebih jauh kiprah WTV dan iFlex di Indonesia silakan Bu Leslie bisa sharing bersama kita bagaimana sih peran WTV dalam rangka memajukan perfilmen Indonesia khususnya di era pandemi ini silakan Bu Leslie terima kasih sebelumnya saya juga mau berterima kasih kepada panitia dari FFWI untuk mengundang kami dari WTV dan saya sendiri sebelumnya tadi Pak Manoj sudah sangat mendetail membahas mengenai produksi dari segi kreatif dari segi bagaimana kita meningkatkan kualitas untuk yang ada di UTV yang sudah pasti salah satunya my lecturer my husband kami sangat berterima kasih Pak Manoj membuat gebrakan yang sangat luar biasa dengan gambar yang viral di sosial media di saat Reza Rahadian dikira nikah beneran dengan Prili Latukonstina akhirnya masyarakat semua sangat luar biasa viral excited sampai serisnya tayang di UTV mungkin saya membahas sedikit latar belakang UTT dulu dari segi teknologi jadi kita melihat satu opportunity untuk bagaimana untuk mengubah cara kita nonton jadi kalau misalnya kita bisa bilang generation Y sama generation Z generation Y termasuk saya kita semua tumbuh besar dengan teknologi tetapi kalau generation Z yang kita bilang yang lebih muda lagi dari milenial itu lahir dengan teknologi yang mana mereka itu yang generasi muda ini sudah tidak terbiasa dengan menunggu mungkin setelah ini kita akan membahas mungkin seperti unyil dulu lagi kecil kita nonton unyil hari minggu kita pantengin di depan TV TVRI zaman dulu untuk kita tontonin unyil tapi anak generasi sekarang sudah terbiasa dengan dari lahir sudah terbiasa dengan pause button rewind tap-tap langsung maju 20 detik mundur 20 detik nonton dimana saja dan kapan saja jadi teknologi sudah merubah cara kita semua nonton sudah tidak terpaku dengan jadwal tidak terpaku dengan jadwal penayangan yang akhirnya tidak bisa berekspresi kalau kita bilang generation Z juga salah satu yang saya mau sampaikan kalau misalnya generation Z itu sudah biasa dengan yang namanya semuanya harus instan kalau mau nonton sekarang bisa nonton sekarang dan juga karena sosial media merubah juga gaya hidup dimana misalnya mereka generation Z menonton sesuatu terus kurang happy dengan tontonannya dulu generation X atau Y kalau nonton sesuatu tidak suka mungkin harus nulis surat ya zaman dulu itu kita harus nulis surat untuk untuk pembaca zaman sekarang enggak pakai sosial media saya enggak suka posting yang baca 100 follower 1000 follower 10.000 follower memang sudah berubah gitu gayanya oleh karena itu kita harus menyesuaikan platform nonton ini dengan teknologi dan juga kebiasaan yang ada jadi yang kita lakukan contohnya di WTV dan di iFlix kita membangun teknologi yang namanya komentar bareng jadi dulu kalau penonton itu pengennya nonton bareng-bareng tapi pandemi enggak bisa nonton bareng-bareng sekarang kita bangun teknologinya dimana yang namanya komentar bareng ini bisa langsung misalnya di detik episode 2 detik 10 mereka merasakan sesuatu mereka suka atau mereka sedih langsung ditulis untuk komentarnya nah itulah salah satu teknologi yang kita sesuaikan dengan penonton di generasi sekarang itu hanya bisa dilakukan melalui OTP apalagi dengan basis teknologi karena WTV itu dibangun oleh Tencent dimana Tencent itu memang terkenal dari teknologinya jadi zaman dulu di awal-awal Tencent itu terkenal melalui aplikasi chatting messaging service dan akhirnya mulai masuk ke games kami WTV yang membangun PUBG Mobile musik juga untuk Jukes dan Tencent sangat terkenal untuk investasi dan juga sekarang sudah masuk ke dunia entertainment dimulai dengan film-film Hollywood dulu jadi Tencent sebelum mulai membangun WTV atau membangun Tencent Video Tencent mulai dengan Tencent Pictures dimana mulai berinvestasi di film-film besar di Hollywood contohnya Man in Black Terminator King Kong Wonder Woman itu semua film-film yang diinvestasikan oleh Tencent dari situ Tencent mulai belajar mengenai dunia entertainment dan akhirnya membangun platform OTT di Tiongkok yang mereknya Tencent Video dan pengguna aktifnya sekarang di Tiongkok sudah mencapai 900-an juta pengguna aktif jadi harapan kami sangat besar di saat WTV mulai masuk ke Indonesia ini untuk kita bisa menjadi yang besar juga gitu di Indonesia caranya gimana yang paling pertama di saat 2019 akhir mulai masuk ke pasar Indonesia memang di saat itu kita belum mulai ada konten lokal di pertengahan 2020 Tencent akhirnya mengakuisisi konten-konten dan merek dagang dari iFlix jadi akhirnya kami mendapatkan konten lokal yang masuk ke dalam WTV di saat itu kami mempelajari banyak sekali habit-habit orang Indonesia gaya nonton film versus series dan dari situ kami makanya senang sekali mendapatkan banyak partner PH-PH lokal di Indonesia yang memiliki visi-misi yang sama contohnya Pak Manoj Punjabi memiliki visi yang sangat ambisius yang besar untuk kita meningkatkan kualitas tontonan gratis karena selama ini kalau mau menonton kualitas ke bioskop artinya apa harus berbayar sedangkan di WTV kami menyediakan wadah untuk bisa nonton secara gratis kami memberikan opsi itu untuk nontonnya bisa kapan saja dimana saja dan Pak Manoj berani sekali untuk membawa kualitas yang sangat luar biasa ditingkatkan lagi supaya tontonan-tontonan gratis itu tidak selalu harus mungkin dengan kualitas yang rendah tetapi kita bisa menggunakan supra-dara yang dari bioskop layar lebar supra-dara layar lebar pemainnya juga semua yang luar biasa bagus treatmentnya seperti film dan itu kita bawa ke OTT dan kita berikan opsi untuk nonton gratis nah jadi sekarang kita memang kalau kita bilang waktunya pas gitu ya pas WTV masuk ke Indonesia pas di saat kondisi seperti ini semua masyarakat harus ada di rumah nah di saat itulah kami memberikan opsi untuk nonton menggunakan aplikasi gadget bahkan bisa juga menggunakan TV di rumah ataupun laptop untuk nonton konten-konten lokal yang kami harapkan untuk bisa terus kami tingkatkan dari segi kualitas dan juga kuantitas untuk ke depannya dan terima kasih untuk dukungannya untuk semua mas Andi sudah kembali masih di mute halo mas mas Andi di mute mic-nya mic-nya masih mute ya operator tolong dibantu admin oke sudah oke sudah ya terima kasih Bu Leslie menarik sekali apa yang disampaikan kalau boleh dibuka nih Bu Leslie sudah berapa perusahaan film yang diajak kerjasama dengan WTV untuk membuat konten original atau mungkin dalam bentuk kerjasama lain kita juga pengen tahu apakah ada kriteria tertentu yang dilihat Sandi halo ya sudah sudah suara saya sudah terbuka ya Bu Leslie dapat mendengar saya dengan baik apakah ada kriteria-kriteria tertentu dari pesan-pesan film itu yang ya menurut WTV oke kita bisa kerjasama kita akan memproduksi konten original gimana Bu Leslie terima kasih pertanyaannya yang sudah pasti yang kita mau lakukan adalah sebenarnya visi-misi mungkin gambaran ke depan impian WTV yang paling utama adalah duluan kita membangun membangkitkan kembali dunia hiburan ini sih di Indonesia karena pertama saya mungkin yang mewakilkan Indonesia kami menayangkan konten-konten lokal Indonesia ini gak tayang hanya di Indonesia tetapi kita tayangkan di luar negeri jadi di saat kita memilih konten untuk diakuisisi atau ditayangkan di WTV akhirnya kita juga harus berpikir apakah ini cukup representatif untuk mewakilkan Indonesia apalagi yang paling di awal-awal di saat kita mulai menayangkan di saat itu Indonesia menjadi salah satu sorotan karena kita memproduksi dengan cukup banyak gitu ya dengan judul-judul sebelum My Lecturer My Husband dengan Pak Manoj pun kita menayangkan seratus lebih film yang dari MD dan juga kita menayangkan horror short film judulnya Malapataka itu diperankan oleh banyak sekali generasi muda yang masih di saat itu ada Amanda Manopo juga ada banyak sekali Shifa Haju Brian Domani yang ikut serta di produksi itu gitu karena Indonesia horrornya bagus dan kita pikir ini menarik nih 9 menit dikagetin gitu kan dan kita tayangkan luar negeri ternyata responsnya sangat bagus jadi kita memang kita mau bangkitin dulu nih citra hiburan Indonesia karena di saat ini kami melihat WeTV di beberapa negara yang lainnya contohnya Malaysia yang sudah pasti yang paling dekat ataupun Thailand Filipin dan banyak negara itu mereka excited gitu untuk mempromosikan konten lokal Indonesia kita di negara mereka di saat opportunity seperti itu ada yang kita lakukan adalah kita harus pastikan kalau konten-konten ini merepresenta Indonesia dengan baik gitu jadi kalau kita yang sudah pasti kita pengen pertama kita bangkitin dulu industri-nya nah jadi pas waktunya di saat bioskop sedang mungkin ada beberapa apa yang seperti kita semua tahu bioskop tidak bisa beroperasi dengan normal nah di saat itu justru yang available adalah dunia PH-PH yang biasa produksi film gitu yang tadinya biasanya aktif memproduksi film sekarang ada opportunity nih yang kosong mungkin tadinya kita pikir mungkin kita mulai dengan dunia seris terus kita tingkatkan ternyata kita punya kesempatan untuk langsung masuk terjun dari semua pool talent-talent yang ada dari perfilman sekarang available gitu untuk kita bikin seris nah kalau kita lihat di luar negeri Hollywood Korea bahkan Tiongkok itu seris mereka memang udah kualitas film jadi satu episode seris yang mana durasinya 45 menit itu biayanya sama seperti film satu setengah jam gitu dibangun dengan sangat baik nah jadi sudah pasti kita seneng banget kerjasama dengan PH-PH yang bisa mencetak rating di TV ataupun mencetak penjualan blockbuster di bioskop karena dari situlah kita bisa meningkatkan kualitas lagi untuk bisa berkompetisi di luar negeri gitu kira-kira seperti itu Mas Andi baik terima kasih Bu Leslie juga atas kehadiran WTP yang menghibur kita terutama selama masa pandemi ini gak bisa kemana-mana ke bioskop tutup akhirnya kita dapat tontonan dari Pak Prabowo TT saya yakin banyak dari partisipan webinar yang sudah pengen ngacung pengen bertanya tahan dulu sekarang kita akan hadirkan Bu Judit J di Podiputro halo Bu Judit sudah siap ya ya Bu Judit ini adalah dirut PFN nah kapan Bu Judit si Unil ada live action bercanda saya nge-open sekali dengan si Unil dari kecil saya pengen sempat mengandai kapan ya dibuat versi bioskop tapi versi orang bukan boneka gitu oke saya pengen tahu juga banyak partisipan webinar apa sih yang kiprah PFN terutama di masa kepimpinan Bu Judit sendiri apa yang telah dilakukan apa program PFN silakan Bu Judit waktu dipersilakan ya terima kasih yang saya hormati dan banggakan Bapak Edi Suwardi mewakili Direkturat Jenderal perfilman musik dan media baru Kementerian Pendidikan Kudayaan Riset dan Teknologi yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua Panitia Festival Film Wartawan Indonesia kakak saya guru saya beserta seluruh panitia dan jajaran yang hadir disini yang saya hormati rekan saya Pak Manoj Punjadi dan Ibu Leslie Simpson serta seluruh hadirin yang ada disini terutama rekan-rekan wartawan yang adalah salah satu komponen terpenting di bangsa kita dalam menjaga fakta dalam menjaga realita dalam menjaga seluruh kebijakan dan langkah-langkah negara kita tetap berpijak ke bumi walaupun saya tidak bisa mengaku sebagai wartawan tetapi karir pertama saya dulu awalnya saya pertama kerja saya bekerja sebagai wartawan jadi seperti pulang rasanya bagi saya terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbicara disini dan sekali lagi selamat atas terselenggaranya festival ini kami tidak berpretensi bahwa PFN sudah mempunyai jawaban untuk mengatasi pemasalahan industri film apalagi di era pandemi ini jadi izinkan kami pertama memperkenalkan kembali mungkin melaporkan kepada rekan-rekan wartawan tentang perkembangan kemajuan PFN dalam dalam waktu satu setengah tahun terakhir ini setelah terjadi transformasi kedua mungkin kami akan berbicara sedikit tentang tantangan-tantangan yang mungkin kami ingin bisa tangani bersama-sama dengan rekan-rekan sekalian kalau tidak merepotkan boleh pakai serai tapi kalau tidak tidak masalah nanti akan dibagikan materi ini silahkan di-share kepada rekan-rekan sekalian kami mungkin mulai dari mengingatkan kembali apa tupoksi dari produksi film negara saya yakin bapak-bapak ibu-ibu sekalian yang ada di ruangan ini sudah sangat-sangat mengenal PFN sangat lama memantau PFN setidaknya memantau PFN dan melihat kekembangan yang terjadi tangan-tang dalam 10, 15, 20 tahun terakhir ini nah apa yang kami lakukan yang ditugaskan oleh pemilik modal pemilik saham pemerintah yaitu pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Menteri BUMN adalah kami mengembalikan mengembalikan kitoh dari perung PFN yang selama beberapa tahun terakhir ini mungkin agak berbelok sedikit dari apa sesungguhnya yang menjadi semangat ketika perung PFN pertama dibentuk baik baik pada saat melalui peraturan pemerintah tahun 1988 maupun sebelumnya termasuk sejak pertama kali di era merdeka Indonesia merdeka perung PFN berperan yaitu 18 Agustus 1945 pertama adalah bahwa pemerintah menyadari perfilman nasional merupakan salah satu sarana penerangan pendidikan di samping hiburan yang perlu dikembangkan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan kita semua ketahui tantangan yang saat ini kita hadapi khususnya dalam di masyarakat dan khususnya kepada generasi muda kita yang mempunyai banyak tantangan akibat dari menjauhnya dari kebudayaan dari kepribadian bangsa yang kedua adalah mendukung silahkan slide berikutnya ya kedua adalah boleh kembali ke slide sebelumnya kedua adalah mendukung pengadaan film yang bermutu dan bernilai pendidikan dengan berpijak pada kebudayaan nasional ini adalah tugas pukusi PFN dan yang terakhir adalah turut serta membangun ekonomi ini adalah poin yang sangat penting turut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijakan pemerintah dengan cara menelenggarkan usaha produksi film next slide oleh karena itu pemilik modal atau wakil dari pemegang saham yaitu kementerian BUMN melalui PFN kemudian menyelaraskan dengan 5 prioritas kementerian BUMN yang berlaku bagi seluruh BUMN yaitu bahwa dari 100 lebih dari 108 BUMN yang ada saat ini mempunyai tugas yang sama yang pertama adalah bahwa kita sebagai badan usaha milik negara mempunyai tugas untuk membawa nilai ekonomi tentunya disitu maka PFN ditugaskan untuk melakukan penetrasi pasar global bagi hak kekayaan intelektual Indonesia kalau domestik sudah kuduk jadi gak perlu lagi seharusnya PFN udah sendirinya nah ini satu tantangan yang sangat besar tetapi insya Allah bila kami berganding tangan dengan Bapak Ibu sekalian khususnya rekan-rekan pelaku film kami yakin kita bisa mempermetrasi pasar global dengan mengintegrasikan jaringan distribusi domestik dan internasional maka mungkin setelah ini Bu Leslie kita ngobrol-ngobrol lebih mendalam dengan mempromosikan dengan cara keduanya adalah mempromosikan talenta Indonesia ke kancah internasional kita belajar bahwa pada saat memang film kita sudah tembus tapi masih terbatas kepada apa namanya kepada penghargaan-penghargaan belum mencapai kata-kata tingkat penonton yang mungkin ideal bagi sebuah film yang kita jual di luar maka setidaknya kita bisa meniru beberapa negara seperti Australia yang sangat aktif mempromosikan talentanya di kancah internasional dan pada waktunya dan ini adalah tugas yang sedang kami tata pada waktunya Perumpeven ditugaskan untuk berinvestasi pada film dan konten blockbusters global sehingga kehadiran Indonesia dan juga sehingga industri perfilman nasional bisa mengambil manfaat nyata dari industri yang sangat besar secara internasional dan juga mengambil kemanfaatan luar biasa menjadikan Indonesia bangsa pasar yang besar sekali dan ini terbukti ketika pandemi ini walaupun pandemi industri film termasuk satu dari sedikit industri yang terus bertumbuh bahkan tumbuh di atas 10% ini angka yang luar biasa dibandingkan industri lain yang sama sekali terhenti atau terpuruk kemudian kami juga diberi tugas membawa nilai sosial yaitu mendukung produksi film dan konten kreatif yang mendukung cinta dan penghargaan pada sejarah budaya bangsa dan negara Indonesia cinta oleh orang Indonesia kita mendukung konten apapun di platform apapun dan terutama tentunya film yang membangkitkan kecintaan karena kita ketahui khususnya generasi penurus kita mempunyai tantangan sangat besar dalam mencintai negaranya dalam belajar budaya-budaya yang bukan budaya asli negaranya kalau itu baik tidak apa tetapi pada saat itu kemudian bertentangan dengan akhlak kita atau dengan nilai-nilai kita sebagai bangsa Indonesia tentunya ini menjadi masalah bagi keberlanjutan bangsa kita dan penghargaan dari negara lain tentunya kemudian kemudian bersaing bersaing dengan PH-PH lain yang tidak sama sekali tidak perlu terutama karena talenta kemampuan kompetensi rekan-rekan di luar di luar PFN maksudnya di Indonesia itu sudah luar biasa sangat luar biasa kita kita adalah cineas-cineas Indonesia sudah non-stop pasti menang banyak sekali penghargaan yang kita peroleh dari negara lain di negara sendiri blockbuster atau box office box office juga banyak jadi tidak kurang cineas tidak perlu PFN juga terlibat dalam produksi maka kami difokuskan untuk bahasa sederhananya menjadi lembaga pembiayaan bagi perfilman dan industri konten namun di sini kami masih menuliskan terkait dengan HKI karena kami masih dalam proses kepengurusan perizinan yang tentunya itu juga menyangkut nanti kepada perizinan dari OJK dan sebagainya nah kemudian PFN juga melihat bahwa dalam kami membantu menjadi katalis bagi pertemuan industri film selain pembiayaan yang merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh rekan-rekan dan untuk mencapai kepada titik ini kami melakukan banyak sekali setidaknya dengan rekan-rekan dari industri kami melakukan 13 kali lebih FGD untuk merangkul membapatkan apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan memang tidak semuanya berhasil kami hadirkan tetapi juga tidak semuanya berkenan hadir nah bagi kami yang penting adalah yang hadir dalam FGD dalam diskusi dengan PFN artinya adalah yang memang masih membutuhkan PFN bagi rekan-rekan yang sudah mandiri sudah besar sudah sudah punya nama mungkin kami justru akan bersama-sama beliau-beliau belajar untuk bisa membina agar industri ini bisa menjadi lebih kuat nah salah satu aspek penting dari pengembangan para filmen Indonesia adalah kepemimpinan teknologi dan kita ketahui bersama bahwa teknologi adalah salah satu komponen yang terberat dalam produksi dalam suatu produksi kedua kami ini sejalan dengan kepentingan kita untuk menghidupkan ekosistem di dalam ekosistem itu ada perusahaan pengelola studio kita lihat jatuh bangunnya rekan-rekan yang mempunyai studio sendiri maka mungkin kita bisa juga menjadi katalis dalam membantu agar kita menemukan suatu pola pengoperasian studio secara nasional di berbagai daerah sehingga produksi film menjadi lebih terjangkau tidak perlu semua harus datang ke Jakarta datang ke Jawa atau bahkan terbangkuan negeri maka demikian kami akan merancang untuk mengoperasikan bersama atau bersindikasi dalam studio produksi di seluruh Nusantara kemudian yang terakhir adalah tantangan tantangan pengembangan talenta tadi balik lagi teman-teman yang sudah berprestasi sudah luar biasa sudah banyak itu adalah pilihan apakah pastinya apakah ingin secara global atau nasional tetapi di sisi lain industri kreatif data dari BPS mengatakan bahwa di industri kreatif itu mencapai sekitar 14% dari dari warga negara Indonesia dalam usia produktif 14% secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam industri kreatif dimana salah satunya adalah subsektor film dan seperti kita ketahui subsektor film adalah salah satu subsektor ekonomi kreatif yang sangat kunci kenapa karena 16% subsektor lain bisa tergerak terdorong pergerakannya melalui film kuliner kria arsitektur fashion semuanya dari 16% sampai ke penerbitan sampai ke games sampai ke aplikasi semuanya bisa tergerakan oleh industri film maka mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia dan ini bukan sekedar maksudnya adalah DOP sutradaranya artisnya tapi bahkan sampai pekerja yang bekerja membangun set sampai kepada bahkan mungkin kru pelengkap itu harus bersertifikasi kenapa karena 2016 industri perfilman Indonesia telah keluar dari daftar negatif investasi asing di Indonesia artinya sekarang kita berkompetisi tidak saja dengan sesama rekan yang kita kenal sejak masih kuliah di kampus di KJ di berbagai kampus atau ya tetapi kita sekarang akan dalam waktu dekat akan berhadapan dengan investor internasional dengan kompetitor kita yang secara internasional nah disini salah satu hal yang sangat penting kita pahami satu kelebihan dari negara-negara industrialisasi atau negara-negara yang sudah maju adalah yang apa dari berbagai pengamatan saya pribadi dalam berbagai pengugasan saya di waktu lampu saya perhatikan itu merupakan kekuatan dari dimana saya dulu bekerja gitu ya sebala multinasional saya bekerja adalah pada saat krisis pada saat itu tiarapnya industri-industri raksasa multinasional dunia global adalah mereka tiarap biasanya mereka melakukan penguatan luar biasa jadi memitigasi krisis itu sangat cepat dan ini teman-teman bisa lihat ya pada saat Indonesia dan banyak sekali negara seperti Indonesia ini masih menata memberikan vaksin masih menata berbagai aspek kita masih dalam krisis beberapa negara sudah menyatakan post COVID-19 jadi mereka sudah sekian langkah lebih maju dari kita maka kita harus juga menyadari bahwa pada saat akhirnya kita kembali bernafas lega jangan-jangan nafas lega kita langsung tergejut karena di depan mantan kita sudah ada raksasa yang masuk ke Indonesia maka di sini PFN Creative Academy atau Indonesia Film and Creative Academy kami bekerjasama berintegrasi bisnis dengan Telkom Group kami mempersiapkan suatu mekanism untuk mengagregasi berbagai pelatihan pelatihan non-formal pelatihan sertifikasi dan program inkubasi bagi startup sertifikasi ini penting jangan sampai pada saat Indonesia sudah keluar dari COVID menjadi tempat bagi produksi-produksi raksasa 100-200 juta dolar yang sangat membahagiakan pajaknya bagi Indonesia mungkin membuka lapangan kerja juga tetapi kemudian dikatakan maaf kita nggak bisa menggunakan tukang ini untuk membangun setnya karena dia tidak tersertifikasi HSSE jadi kalau dia manjat-manjat scaffolding dia tidak terlatih gitu misalnya atau nanti ada DOP yang maaf mungkin saya terpaksa pakai ini karena kita akan terbang syuting di suatu peristiwa kebakaran sebuah rig seolah-olah di filmnya ada kebakaran rig itu kita syutingnya di tengah laut dan di kisaran rig beneran dan itu you are not certified untuk syuting di atas itu karena misalnya tidak punya helikopter underwater emergency training kalau tiba-tiba helikopternya nyemplung di laut kira-kira jadi ini mungkin yang sedang sekarang ini terus-menerus digodok dipersiapkan oleh perum PFN selanjutnya 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 sedikit boleh kembali sedikit sedikit lagi adalah tambahan tentang nilai sosial bagi Indonesia karena perum PFN nantinya akan mengelola bila semua sesuai dengan dengan plan dalam mengelola dua kedua budget yang pertama adalah dana related kepada pemerintah atau kepada dana-dana yang bisa kita optimalkan untuk membantu menjadi katalis bagi startup jadi untuk penguatan industri film sehingga kalau kita lihat mohon maaf kalau saya mungkin salah menganalisa bila kami salah menganalisa tapi kami melihat bahwa dalam katakanlah 36 tahun terakhir ini yang terjadi adalah atau mungkin sepanjang sejarah 76 tahun perfilman Indonesia jadi selalu ada era generasi yang tumbuh muncul membawa gebrakan-gebrakan lalu generasi itu terus begitu ya dalam kelompok tersebut dalam kelompok pertemanan itu itu bertumbuh-bertumbuh berusia-berusia dan akhirnya fading out lalu kemudian sampai muncul lagi gebrak-pengebrak baru lagi lalu generasi itu lagi lalu bertumbuh-bertumbuh harusnya itu non-stop gebrakan-gebrakan karena setiap generasi pasti membawa inovasi pasti membawa kreativitas yang luar biasa dan pasti membuka peluang-peluang baru jadi harusnya generasi itu non-stop minimal setiap 3-5 tahun muncul generasi apa ya angkatan perfilman kalau di sasal itu kan ada angkatan nah ini angkatan perfilman kita harusnya non-stop muncul terus sehingga dia akan terus berputar dan semakin kuat semakin kuat semakin kuat karena bagi yang muda berkesempatan belajar kepada yang senior yang menengah yang mid career dan yang senior karena after all wisdom bagi industri kita ini tidak akan bisa dicapai kalau experience itu tidak ter-transfer jadi bukan hanya transfer of knowledge tetapi juga transfer of experience maka maaf saya foto karena waktu sudah lebih dari 15 menit ini merupakan paparan yang informatif dan juga komprehensif saya baru tahu bahwa ternyata PFN ini sudah tidak memproduksi film ya jadi hanya mendukung secara pembiayaan terhadap beberapa perusahaan film yang atau PHG dan hanya beberapa insya Allah siapapun siapapun yang siapapun boleh dibuka mungkin sudah ada berapa yang sedang ongoing perusahaan film atau produksi film yang lagi juga didukung oleh PFN dalam hal pembiayaannya bagaimana caranya untuk dapat pembiayaan dari PFN mungkin banyak juga yang ingin tahu oke saat ini sementara ini kan karena kami masih dalam proses memperoleh seluruh perizinan kami secara resmi belum menjadi perusahaan pembiayaan tetapi kami telah mulai melakukan pembinaan pembinaan jadi katakanlah pendanaan yang belum juga luar biasa besar jadi teman-teman seperti layaknya semua perusahaan yang bertransformasi terutama perusahaan yang telah mungkin istilahnya mohon maaf meminjam istilah salah satu sesepuh kita Pak Dahlan yang mengatakan mati suri PFN yang benar-benar punya tantangan sangat besar 26 tahun inaktif membangkitkan ini kembali itu kan butuh waktu sekarang kami sudah masih sangat sedikit kalau dibandingkan mungkin dengan rekan-rekan yang lain 13 plus tahun ini kita mungkin insya Allah akan ke-18 yang akan kami tahun lalu 13 kita baru mulai Juni tahun lalu belum pembiayaan jadi tolong jangan mention bahwa pembiayaan karena perizinan belum tetapi kami masih sifatnya melakukan proses pengadaan tetapi full sudah diproduksi oleh PH lain jadi kami tidak menutup sebelum saya akhiri sesi ini dan akan saya mulai sesi tanya-jawab Bu Judit mungkin dalam satu menit jadi basically seperti kita ketahui kita sedang melalui masa yang sangat uncertain sangat uncertain kami merasa bahwa this is the time teman-teman juga untuk melihat tidak saja melihat tadi yang seperti yang dikatakan Pak Manoj bioskop saya yakin bioskop akan survive pasti akan survive eventually kalau memang ini akan berlangsung selama-lamanya akan beradaptasi bioskop itu pasti karena there are big businesses bisa beradaptasi platform OTT dan sejenis tetapi jangan lupa bahwa Indonesia itu di daerah di luar kota-kota besar kita masih ada conventional media walaupun akan menjadi digital jadi televisi pada dasarnya platform-platform lain masih penting terutama untuk konten jadi peluang untuk industri ini karena kami kan bukan hanya film tapi juga konten ini sangat besar jadi peluang itu ada dan terutama kita perlu banyak fokus memberikan perhatian terhadap daerah Jakarta dan sekitarnya atau Jawa pada dasarnya berhasil menemukan cara karena memang semua peluang ada di sini tetapi di luar Jawa tantangan masih sangat besar kadang-kadang solusi belum ada sama sekali ini yang mungkin perlu menjadi perhatian kita demikian terima kasih oke kita sama-sama optimis ya bahwa bioskop akan survive dan OTT juga semakin besar berdampingan dengan bioskop baik kepada para partisipans webinar silakan angkat tangan untuk penanya pertama bisa langsung bertanya nanti akan kita unmute dan videonya bisa tampil ya boleh bertanya langsung kepada Pak Manoj kepada Bu Leslie dan Bu Judit Kak Sandi di grup chat silakan teman-teman ada pertanyaan yang bisa disimalkan ada ya di grup chat ya ya oke ada Mas Gusti Randa ada Pak F.S. Purnomo ada Mas Adi Surya Abdi oke kayaknya Bu Judit Bu Judit jadi bintang ada beberapa pertanyaan buat Bu Judit siapa yang duluan nih sebentar ya bisa belum belum kelihatan mana yang coba mungkin presen lagi saja biar kelihatan yang menarik dari Mas Adi itu Mas Adi Surya sepertinya langsung suruh tanya aja oke silahkan Mas Adi bisa di unmute Mas Adi Surya Abdi mungkin di kepada Mikti Mas Adi bisa langsung tanya aja Mas Adi Surya Abdi selamat sore teman-teman sahabat-sahabat saudaraku semua oke Pak Adi apa kabar dia sudah siapa nih Mas Adi iya makanya ini sangat menarik saya cuma concern di wakal bisa saya terusin ini pada kedengaran gak suaranya mas Adi Surya Abdi ya kedengaran suara saya oke biasa saya cuma tertarik pada tiga hal yang pertama festival film wartawan Indonesia itu sendiri saya saya sebagai bagian dari teman-teman wartawan juga merasa bersyukur semoga festival film wartawan besok ini memberikan hal-hal yang positif dan memberikan hal-hal yang bisa membahasakan untuk perjalanan karya film Indonesia tersebut dari hasil penilaian teman-teman itu satu kedua saya sangat apa sangat senang mendengar dari penjelasan Pak Manos tadi tentang peluang dari OTT yang dapat menampung dan mempercepat perkenalan film Indonesia kepada penontonnya kepada penemarnya dalam kondisi bioskop yang masih on-off on-off maka mudahan itu juga menjadi peluang yang bisa dimanfaatkan secara maksimal tanpa hal-hal eksklusif eksklusisme karena kalau itu eksklusif juga sama juga bohong cuman orang-orang tertentu atau PH-PH tertentu yang bisa memanfaatkan itu padahal sebetulnya kan justru itu kita harapkan menjadi peluang terbuka bagi semua PH-PH yang memproduksi film nah kemudian yang ketiga ada yang menarik saya mendengar ada kemungkinan dana stimulasi sekian ratus miliar untuk penyihatan perfilman pertanyaan saya tadi mendengar Ibu Yudit menjelaskan tentang fungsi dan peran PPN saya bertanya apakah dana stimulus itu melibatkan atau menjadi kodnya PPN di dalam pembiayaan produksi film-film Indonesia berikutnya atau bagaimana saya pikir itu pertanyaan dari saya terima kasih Pak Sandy teman-teman semuanya terima kasih Pak Adi jadi baik pertanyaannya untuk Ibu Yudit mengenai stimulus bantuan pemerintah kepada rumah produksi apakah juga PPN terlibat bagaimana Ibu Yudit mungkin bisa mengklarifikasi hal tersebut pada sampai saat ini saya belum punya kewenangan untuk menyampaikan kepada rekan-rekan kita tunggu saja sebentar lagi seharusnya akan ada penjelasan atau pengumuman dari Kementerian Parekraf terima kasih jadi Mas Adi jawabannya nanti ditunggu dari Kementerian Parekraf ya Ibu Yudit belum bisa silakan kepada yang lain saya mau oke dari MH Albana silakan dianyut bung MH bagaimana atau saya beritakan saja bagaimana peranan pemerintah dalam menengani pembajakan karena hal ini begitu rentan di sebuah produk digital mungkin ini ditujukan kepada FM juga Bung M.H atau saya kira Pak Manus bisa bicara ini mengenai pembajakan peran pemerintah sekarang apakah banyak film-film yang tayang di OTT dibajak juga tapi menurut saya sudah jarang orang beli beli kaset bajakan sudah tidak ada sepertinya mungkin problem kita adalah bukan DVD-nya yang bajakan situs yang bajakan itu yang jadi progres masih banyak yang akses ya jadi seri kita tayang sudah sia-sia penontonnya kita harapkan di OTT makin lebih banyak kita ngomong OTT dulu lah tahun satu tahun sekarang atau satu setengah tahun ya dari 2020 ke sekarang itu kita gak dapat dukungan dari pemerintah untuk pembajakan gak bisa tuntas gak serius bahwa pembajakan itu penting sekali sangat merugikan kita karena kalau viewers yang kurang banyak budgetnya kurang budgetnya kurang mereka jadi ini domino efek menurut saya kalau pembajakannya bisa benar-benar dituntaskan atau lebih serius pidana hukumnya lebih serius itu beda kalau menurut saya kalau niat bisa kita tapi belum ada niat dan saya kalau boleh apa adanya bicara sangat lemah kalau masalah pembajakan dari pemerintah kita belum dianggap serius atau tidak dianggap penting memberangkas pembajakan apakah karena masuk delik aduan kalau tidak salah delik aduan harus mengadu dulu mengadu dulu itu juga prosesnya satu hari 29 hari jadi tidak ada guna mengadu juga kalau menurut saya kalau mau ambil ambil sikap kayak Hollywood atau Amerika pembajakan anti piracy kita tidak tahu orang problemnya di telegram bisa ada lagi nonton satu jam udah nonton episode di telegram jadi ini sangat frustasi sekali ini hal yang besar gimana pemerintah mau bikin apa atau mau NATO no action talk only atau mau ambil sikap apa kalau menurut saya perlu ada sikap mungkin dari Leslie bisa nambah juga frustasinya banyak dari saya mungkin terima kasih soal pembajakan ini apa pernah dengan pemerintah banget jadi mungkin kalau saya melalui coalition of anti-paracy itu ada satu kerjasama dimana tahun lalu mungkin teman-teman media semua juga sangat mendukung akhirnya dari pemerintah menutup IndoxxE website yang ilegal di saat itu yang sangat populer menjadi top 200 search di seluruh dunia website yang paling sering di visit di seluruh dunia nah memang ini kalau tadi Pak Manos sempat menyampaikan kalau ini adalah dianggap kriminal jadi kalau mungkin kita ambil contoh di Amerika dari pemerintah itu sikapnya kalau misalnya melalui IP addressnya mengakses ilegal site ini akan dikirimin surat ke rumahnya dan bahkan bisa digrebek sama polisi kalau misalnya sudah dikirimin surat dan masih terus mengakses website-website ilegal tersebut nah jadi mungkin beberapa hal yang mungkin saya bisa sampaikan yang informasi yang saya dapatkan melalui ilegal website ini sebenarnya mereka bisnis utamanya itu bukan membajak mungkin kita semua tahu untuk apa mereka membajak biasanya backgroundnya bisnis mereka itu iklan-iklan yang ada di dalamnya yang mana iklannya itu biasanya kalau tidak pornografi yaitu untuk gambling dua ini yang akhirnya akan run bisnisnya supaya website pembajakan ini terus berjalan dan yang kita ketahui adalah ada beberapa malware atau virus yang ditambahkan di dalam file-file tersebut jadi misalnya kita misalnya kita mendownload secara ilegal subtitle file-nya atau film-nya itu dia menempelkan virus atau malware yang mana dia bisa menyalakan kamera kita jadi misalnya kita naruh laptop di kamar terus kameranya dia akan merekam aktivitas yang bisa kita lakukan di kamar hal-hal seperti itu yang mungkin masyarakat belum terlalu mengetahui kalau misalnya di belakang sindikat-sindikat tersebut itu sebenarnya ada banyak sekali yang terserlubung yang kurang mungkin kurang edukasi untuk kita informasikan sangat bahaya apalagi kalau anak-anak di bawah umur yang kurang tahu kurang paham mengenai resiko-resiko dari pembajakan ini dan juga telegram tadi Mamanos sempat sampaikan telegram dulu di Indonesia sempat dibikin di band supaya nggak bisa telegram jadi mungkin zaman dulu ada yang namanya Napster masuk ke dalam Napster untuk nyari lagu langsung muncul langsung bisa didengar nah ini sebenarnya telegram mirip jadi kalau kita mendownload aplikasi telegram search apa aja gitu judul-judul itu langsung muncul dan langsung bisa ditonton sangat gampang segampang itu nah itu kan mencederai industri ya karena kan kita yang memproduksi semua seri-seri ini dengan biaya yang cukup tinggi gitu harapannya adalah untuk bisa membawa penonton dengan apa dan lucunya itu yang kemarin yang kita temukan tiktok gitu tiktok itu kan versinya berdiri terus setiap satu menit video berhenti nah ini kalau episode kita 30-an menit 40-an menit itu dipotong-potong satu menitan itu yang nonton jutaan bajakannya itu luar biasa sekali padahal bisa nonton melalui WTV secara gratis dan di saat kita menghubungi beberapa memang mereka bilang mereka gak tahu kalau itu ada copyright kalau itu adalah bajakan buat mereka mereka senang aja sharing katanya gitu jadi memang kurang informasi aja sih kalau menurut saya ya mungkin bisa makanya kita senang banget kalau ada forum seperti ini kita bisa sampaikan harapannya adalah kita sama-sama lah untuk buat gebrakan dan perubahan gitu Mas Sandi Halo Mas Sandi Mas Sandi Mas Sandi Mas Sandi Mas Sandi Mas Sandi tempat menghilang karena sinyalnya kurang bagus Mas Sandi Selamat sore Mas Sandi Selamat sore Karena Mas Sandi sedang ada masalah dengan jari-jari saya ambil Ali dulu sebagai MC tadi menjalankan dulu videonya biar tahu iya izin bicara Pak Sandi Silahkan siapa berikutnya yang bertanya dari Makassar boleh ya mungkin bisa diambil dulu dari Makassar Pak Pak Vicky dari Makassar Pak Vicky Pak Vicky silahkan Pak Vicky ya selamat sore Pak salam sejahtera selamat sore Pak Vicky ini acara ini acara menarik ini acara menarik sekali memang sudah lama kami tunggu dan kami punya banyak kundak-kundak sebenarnya untuk dikertakan kepada BFN dalam hal ini Ibu Wojit dan juga dari WTV dari OTT Ibu Lesley barangkali bisa kami mendapatkan semangat dan jawaban untuk hari ini silahkan Pak jadi pada prinsipnya kami di Makassar Pak setiap tahun produksi 5-6 dalam nasional nah itu kebanyakan tayang di XX1 tapi problem kami sebenarnya ini yang perlu kami butuh bantuan dari pemerintah adalah perpanjangan tangan untuk film kami bisa masuk ke stasiun TV dan ke OTT kami sudah hukum beberapa OTT yang punya nama beliau berkenan menerima film kami tapi problemnya mereka sudah terikat kontrak dengan PH-PH besar sehingga mungkin apa yang mereka mungkin inginkan tapi tidak bisa karena sudah terikat dengan PH besar nah yang kami inginkan adalah apakah ada tangan pemerintah yang bisa membuat film nasional secara nasional sehingga film daerah juga bisa diputar ke SCTV bisa diputar di RCTI karena film-film kami juga berbobot Pak bukan film-film yang tidak berbobot nah selama ini kami mendapat sangat diskriminasi seperti hal tersebut nah tentunya kami juga tidak mungkin mau atau malu kasih ke OTT film kami kalau jelek Pak itu pasti ya kami juga akan malu kasih film kami ke TV kalau film kami jelek poinnya sudah kami tangkap Pak Vicky baik Pak barangkali diantara Ibu Leslie dari segi pihak swasta saya katakan swasta kemudian Mbak Judith dari pihak katakanlah pemerintah bisa dibantu dijawab pertanyaan Pak Vicky dari Makassar yang kita tahu memang produksi film di Makassar ini sangat giat sekali dan beberapa juga bagus-bagus silakan Mbak Leslie Luluh boleh silakan admin tolong dibuka ya terima kasih mungkin kalau dari WTV kami sangat terbuka untuk kerjasama dengan berbagai PH ataupun mau dari daerah ataupun dari kemanapun ya cuman memang yang perlu dipahami adalah banyak sekali gitu yang kita harus filtering dan karena kita juga tergolong masih baru jadi sistemnya memang masih resourcesnya masih sangat limited tapi ke depannya harapan kami bisa terus membangkitkan terutama dari yang daerah-daerah karena kita juga melihat sangat potensinya sangat luar biasa besar gitu dan kita tidak menutup kemungkinan semoga satu hari ke depan kita bisa kerjasama mungkin Ibu Ibu Leslie sedikit saya mau tanya sebetulnya kebutuhan OTT itu berapa ribu jam untuk sebuah film kita tadi seperti mungkin yang beberapa hal yang kita bahas sangat beda platform digital dengan TV kalau TV sehari 24 jam pakem nggak mungkin bisa lebih nggak bisa kurang gitu kan kalau platform seperti kami kita tidak terpaku dengan itu jadi mungkin yang lebih terpaku adalah dari segi kualitas karena sekarang ini memang kita lagi mencari konten-konten dengan potensi yang sangat luar biasa besar yang bisa komersil yang bisa membangun penonton yang banyak bisa mendapatkan kalau kita bilang kalau bioskop berarti penjualan tiketnya tinggi kalau misalnya di TV berarti ratingnya tinggi karena memang belum 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 bisa dibilang kalau apa WeTV ini masih baru kita masih sangat baru jadi belum bisa seluas itu sekarang ini cangkupannya karena masyarakat masih harus mendownload aplikasinya beda dengan TV kalau TV kan melihat satu beli satu perangkat TV ganti-ganti channel gitu kan bisa eh gak sengaja nonton ini kayaknya lucu nih kalau kita enggak gitu kita masih harus sengaja mendownload dulu aplikasinya sengaja visit website WeTV-nya berlangganan dulu ya gratis sebenarnya Pak bisa ditonton tanpa berlangganan yang lain kan berlangganan juga ya kita sebenarnya gratis cuman tetap harus mendownload dulu gitu aplikasinya jadi effortnya lebih jadi kita masih memang butuh konten yang bisa narik penonton ke ke dalam WeTV itu sih yang masih PR banget untuk kita jadi harap kita bisa didukung supaya konten-konten kita bisa kalau misalnya performansi yang bagus kita bisa terus berkarya gitu kan dari multinational company tadi seperti yang Ibu-Ibu bilang pasti perusahaan luar melihat pasar Indonesia harus ada potensinya dulu kalau terus-terusan dibajak ya akhirnya gak bisa mendapatkan hasil gitu kira-kira seperti itu terima kasih Bu Leslie sekarang mungkin mewakili pemerintah Bu Judith belum dibuka Bu Judith saya tidak mewakili pemerintah kalau disini ada Pak Ibu Suwardi tetapi begini mewakili autista salah satu hal yang dilakukan oleh PFN adalah berupaya untuk membentuk semacam sindikasi jaringan distribusi nah memang nanti kita juga berharap bisa nanti ngobrol dengan Bu Leslie pertama ini satu hal yang sedang kami godok dengan Telkom bagaimana kita bisa dengan channel-channel yang dimiliki Telkom bagaimana kita bisa bersinergi dengan masyarakat kira-kira begitu ya untuk mendistribusikan produk-produk mereka cara kedua adalah mungkin sindikasi yang tadi saya sampaikan kita mencoba diskusi dengan OTT misalnya dengan Bu Leslie mungkin kita bisa ngobrol kalau begini atang-atang kebutuhan Bu Leslie apa lalu apa PH-PH daerah jadi mungkin juga teman-teman di daerah ada baiknya juga melihat pasar kebutuhan pasarnya apa kebutuhan OTT-nya apa kebutuhan kualitasnya apa standarnya apa dari situ mungkin bisa terjadi bahwa sebelum produksi justru sudah terjual gitu nah terjual kepada OTT atau kepada distribution channel mungkin di sini PFN sebagai tadi lembaga pembiayanya bisa menjadi semacam afalis gitu loh Bu Leslie ya semacam penjamin tentang kualitas tentang tercapainya produksi yang di ekspek oleh demand-nya gitu seperti itu itu yang satu hal yang kita bekerja serius on gitu ya dan itu juga satu aspek yang diseriusi dalam rangka tadi pertanyaan yang saya belum punya kewenangan menjawab itu adalah satu aspek yang sangat-sangat kami bantu kementerian para keras untuk melihat itu jadi kami sudah secara maksimum memberikan masukan memensiapkan juknis keakar dan sebagainya dengan sangat clear bahwa disitu kita mengatakan daerah itu kalau semua disetujui tentunya itu adalah kewenangan pemerintah ya PFN bukan pemerintah 50% harus ke daerah dari dana stimulus itu ya harapan kami begitu semoga itu bisa disetujui lalu apa Jawa dan teman-teman yang lain karena normal juga kita perlu juga film yang mengangkap gitu ya lalu ada film yang katakanlah pembinaan jadi antara itu jadi kami telah bekerja sangat-sangat untuk mempersiapkan rambu-rambu semoga bisa mendukung Pak Maaf Pak Ipi Pak Viki Pak Viki Maaf Pak Viki dan teman-teman lain dari daerah memang harus ada afirmasi terhadap daerah ya Pak Niki oke Bu Judit udah ditangkep jadi ada harapan baru tuh Pak Niki setelah Pak Niki saya sekarang beranjak ke Kota Medan disana ada Bung Daniel Irawan sebagai seorang pengamat profilmen dan juga hobi nonton silahkan Bung Daniel tadi ada pertanyaan yang ada di chat tapi disampaikan saja karena ini menyakit Amal Nots dan juga Bu Leslie silahkan Bang Daniel ya sorry semua teman-teman dan para pembicara mungkin saya nanya-nya kepada Paman Bu Leslie dengan adanya kan tadi kan kita bicara soal pembajakan dan kita tahu sekarang memang pembajakan fisik dalam bentuk DVD itu udah jauh berkurang nah dengan perbandingan yang ada nih dibanding dibanding pembajakan online dari telegram atau dari situs-situs seperti LK21 dan semacamnya itu apa berarti kalau yang pembajakan fisik seperti DVD ini bisa diabaikan aja karena kan memang seri-seri yang terkenal di video ada serigala terakhir itu semuanya dibajak tuh di DVD dan dalam jumlah yang mes walaupun mungkin penikmat DVD bajakan sekarang gak seperti dulu lagi ya karena jauh lebih murah nonton online apa kita gak perlu kalatir lagi dengan pembajakan fisik ini kalau menurut Pak Manoj dan Bu Leslie dan perbandingan yang ada sekarang silahkan Pak Manoj it hurts produk ininya Bu Leslie lagi nih nanti Pak Manoj bantu saya merangkum fisik ya kalau saya bilang sih sebenarnya namanya mungkin kalau kita bilang pencuri atau pembajak mau kecil mau besar mau dalam format apapun kalau namanya kalau kita bilang kalau salah ya salah maksudnya namanya membajak itu ya mencuri mencuri hak cipta makanya kan kita harus mendaftarkan ada pajak yang harus dibayar macam-macam lah yang harus kita jalanin supaya sesuai dengan aturan yang ada nah ini sekarang mau melalui fisik ataupun melalui didistribusikan secara ilegal melalui digital apapun itu itu menghambat perkembangan industri perfilman ini sih untuk seri-seri jadi secara keseluruhan kalau kita lihat dari segala aspek mencederai gitu karena semua biaya ya kalau kita lagi bilang kru diproduksi kan gak cuma sutradara gitu kru itu bermacam-macam orang gitu yang memiliki keluarga nafkah itu juga butuh skill ya untuk pegang lighting bahkan yang support kameramennya semua butuh skill gitu ada untuk wardrobe banyak sekali gitu bagian-bagian mungkin para pemirsa di rumah itu melihatnya end-productnya gitu kan tetapi dari production pre-production sampai ke post production itu banyak sekali tim yang campur tangan makanya kalau kita diakhir setiap series atau film kita lihat kredit namanya itu banyak sekali yang harus dinafkahin untuk membuat satu konten yang bagus mungkin Pak Manoj bisa tambahin kalau saya ya pencopet ya copet lah istilahnya gak ada ampun tapi problemnya disini adalah kayak Anda bilang DVD kalau saya lihat mungkin DVD kuantitinya kecil DVD yang mau beli gak sebanyak yang bisa nonton di website secara gampang mudah di komputer saya bayangkan orang yang beli DVD itu benar-benar tuh konsumer yang mau bayar kalau tadi dia gak beli DVD dia kan beli DVD karena mau konvinian udah mas beli DVD bayar berapa 5 ribu dapat berapa episode 4 episode jadi harus belanja 15 ribu sampai 20 ribu untuk nonton satu season 10 episode 8 episode itu orang kalau dia nontonnya DVD bayar 15 ribu per bulan kualitas lebih bagus bisa nonton kapan saja udah ada jadi problemnya itu DVD itu sangat berarti misalnya di website situs gitu bisa 5 juta orang nonton atau telegram atau tiktok kayak berapa juta DVD mungkin 50 ribu tapi 50 ribu itu yang bayar jadi dampaknya sangat besar kalau saya bilang DVD bajakan itu benar-benar harus dimusnah dulu itu immediate action yang gampang gampang sekali kalau niat kalau mau bersihkan itu paling gampang gak ada yang untung kecuali pembajak consumer juga gak diuntungkan dia tetap niat beli kenapa gak beli di platformnya kenapa gak bayar platformnya itu dari point of view saya jadi apa ya di bisnis ini yang kecil pun juga sangat berarti ya makasih saya kembalikan lagi ke saya kembalikan lagi ke Sandi ya Amazon ya Mas Daniel saya kembalikan dulu ke Mas Sandi Mas Sandi sudah siap oke oke ini saya lihat ada Merak Jempa ini mau bertanya juga apakah masih bersama kita Merak Jempa silahkan di unmute iya iya masih oke silahkan bertanya terima kasih Assalamualaikum selamat sore semuanya selamat sore Bu Judit Bu Leslie Pak Banot dan semuanya saya dari Aceh nih kita melihat di Aceh begitu banyak potensi untuk perpilaman sayangnya ini khususnya ke Bu Judit kami sangat-sangat kurang pembinaan bahkan terkadang informasi juga tidak ada gitu Bu kemudian ke Bu Leslie nih mudah-mudahan suatu saat kita bisa bekerja sama Bu di Aceh di Makassar dan daerah-daerah lainnya di Indonesia begitu banyak potensi-potensi yang perlu diangkat mungkin ketika film Judit Nyadin begitu sukses saya kira ada Laksamana Malhayati itu tentang film sejarah ada Cirmutia itu yang sangat berdunia ketika itu diangkat kemudian mungkin sedikit menyambung yang disampaikan Pak Manus tadi bahwa copet ya copet artinya perlu pengawalan pengawasan dari negara teridaknya perlu regulasi yang kuat dan detail yang kemudian perlu pemantauan yang khusus karena mafia digital ternyata lebih parah tidak kira begitu terima kasih Pak atas kesempatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bu Judit butuh teman-teman di Aceh butuh banyak program mungkin ya ya ini satu contoh mungkin mestinya kalau memang sudah ada konsep sudah ada idea sudah ada apa yang akan diproduksi bisa direview oleh Bu Leslie kalau itu sesuatu yang kira-kira dinilai nantinya apa misalnya bisa disupport oleh maksudnya bisa dinilai bahwa akan bisa komersial nah mungkin disitu PFN bisa terlibat juga gitu tapi memang betul sekali bahwa Indonesia kurang sekali film-film sejarah tentang Indonesia sangat sedikit dan memang punya peluang yang sangat besar saya hanya kalau saya boleh menambahkan ini urusan bajak-membajak betul sekali Pak Manos dan Leslie Pak Edi ini pemerintah yang memang harus firm harus tegas harusnya pemerintah juga memang bisa mungkin pada waktunya mendudukan TikTok, Facebook dan sebagainya karena memang ini kan adalah kepentingan dua negara sesungguhnya bisnis dari dua negara gitu industri perfilman kita dirugikan oleh kepentingannya mereka gitu kepentingan mereka kan adalah bahwa platform mereka digunakan secara optimum gitu kan mereka tidak peduli bahwa itu merujukan di Indonesia jadi sebenarnya urusan bajak-membajak terutama di platform-platform berbasis internet itu bukan lagi sekedar urusan antara pemilik haki dengan orang yang membajak tapi sesungguhnya sudah menjadi isu antar negara bila pemerintah Amerika bisa memanggil bosnya Facebook bosnya siapapun untuk urusan kenegaraan menurut hemat saya kita bisa mungkin menyarankan kepada mungkin kementerian luar negeri kementerian perdagangan kita gitu ya untuk duduk bersama dengan pihak-pihak tersebut ini udah masalah nasional menurut hemat kami terima kasih Leslie ini nampaknya banyak sekali komunitas-komunitas film di daerah juga mungkin beberapa banyak PH-PH kecil yang tertarik sekali ini bisa pengen menampilkan karya-karya mereka di OTT ini gimana sih mungkin cara masuknya ke OTT masih banyak yang penasaran atau mungkin WTP mau bikin semacam pitching forum seperti itu mungkin bisa lebih detail lagi disampaikan Bu Leslie gimana ini untuk ngewadahi komunitas-komunitas perfilman di daerah khususnya apakah ada kesempatan itu ini mungkin kalau saya boleh bantu untuk membuka pikiran kita semua disini kan ini forum jadi kita bisa penipiran bisa ngobrol WTV disini kami adalah platform platform wadah untuk menayangkan nah bisa hubungin WTV langsung bisa untuk membawa produk untuk membawa ide untuk ditawarkan ke kami tapi jangan lupa juga semua itu ada rule-nya masing-masing jadi mungkin kalau saya bisa kasih gambaran untuk membuka pikiran kita seorang yang mungkin kalau saya bilang mungkin penyanyi karena sekarang kita topiknya film mungkin yang paling dekat penyanyi kalau seorang penyanyi dia punya karya dia punya lagu dia bisa langsung ke radio dia tawarin ini mau dengerin gak lagu saya atau dia bisa ke label dimana label itu bisa membungkus si lagu itu dengan packaging karena mereka label musik itu memiliki pengalamannya untuk bisa membungkus si lagunya dengan packagingnya dengan marketingnya dan lain-lain nah kalau di dunia entertainment kalau saya boleh bilang adalah sebenarnya rulenya mirip dengan PH mungkin kalau Pak Manoj Pak Manoj itu sangat memang profesional jago banget membuat satu keseluruhan holistik kalau kita bilang mungkin 360 dari satu produk jadi sebenarnya memang masing-masing udah ada rolnya kalau kita ditanyain kenapa ke PH tertentu atau ke PH yang lain karena kita lihatnya secara keseluruhan dari end to end karena kami WTV adalah wadah yang untuk menayangkannya bisa gak direct ke WTV bisa tapi jangan lupa kalau ada rol seperti PH-PH yang seperti Pak Manoj ini banyak sekali kan filmmaker yang juga menawarkan ide ke Pak Manoj juga atau mungkin PH-PH yang lain dimana Pak Manoj itu bisa karena dia udah tahu caranya untuk memasarkan untuk repackaging kita kalau bilang series itu perlu formula dari episode satu kedua apa nih yang harus dilakukan memang dari Pak Manoj yang menyampaikan ke kami di saat kita menayangkan contohnya My Lecture My Husband dengan kesuksesannya karena memang Pak Manoj memiliki formulanya yang dimana mungkin kalau kita bilang di packaging supaya bisa dipasar dengan baik ke masyarakat Indonesia mungkin Pak Manoj mau nambahin Pak Manoj enggak saya kira cukup sudah di memang kalau kalau mau nambah yang tadi benar ya it's not that easy semua packaging perlu diadakan dan kami juga terbuka untuk kerjasama dengan PH lain yang punya kelebihan ide tapi sajiannya enggak lengkap karena kan it's not so simple nasi goreng semua bisa bikin di warung tapi kadang kita milih nasi goreng apa ya ada nasi goreng tertentu yang nasi goreng kambing nasi goreng sabang kenapa dia yang laku dari berapa ribuan sih lebih puluhan ratusan ribu ada di sekitar kita tapi ini kan balik formula jadi MD kita sangat terbuka dan menurut saya mungkin kalau saya lihat maksudnya Bu Leslie dia mau atent berapa orang mau atent 300 PH dan paketnya harus lengkap jadi ada ada proses dan intinya MD terbuka kerjasama untuk bisa membantu bahwa paketnya supaya lengkap gak cukup hanya membuat produk yang apa ya oh ini bagus sinopsisnya bagus sekali atau seriesnya sukses sekali tapi untuk dijadikan series beda loh saya bisa bikin script film untuk jadi 10 jam itu kan punya formula tertentu yang penting kita harus open mind kita mau grow intinya kalau kita punya konsep mau grow bukan kill kill or be kill live and let live kalau polisinya itu live and let live dan saya punya saya punya apa ya punya filosofi atau saya punya percaya adalah kadang ada yang di atas ada yang di bawah saya udah pernah ngalamin semua juga ya dari posisi makin PH besar kan pohonnya makin tinggi problemnya juga makin tinggi jadi kita semua punya peran masing-masing kalau udah ngomong kreativitas very very ini ya very different dan buktinya MD ada kerjasama dengan MD production house IP besar yang sekarang kita tangani gitu kerjasama jadi saya pikir kita mau lihat dari sisi mana gelas tengah penuh atau gelas tengah kosong dua-duanya nggak salah nggak benar tinggal perception kita mungkin saya hanya itu aja yang lain sudah disampaikan Mas Andi saya boleh tambahkan baik silahkan Bu Judit gini Bapak-Bapak yang di Aceh atau di daerah masalahnya ini adalah masalah bisnis gitu ya jadi apa jangan sampai harapan kita bisa diterima oleh suatu bisnis justru membunuh bisnis itu sendiri nah maka ini ini tantangan yang ada di negara kita di dalam hal industri perfilman kita gitu teman-teman banyak dari kita yang masih perlu mengembangkan diri untuk benar-benar memahami bagaimana berbisnis di industri perfilman secara proper gitu dan jangan dengan berpikir bahwa kemudian membebani katakan begini karena Pak Manoj besar mestinya bisa dong terima film saya gak sesederhana itu masalahnya Pak Manoj harus bertahan sebagai bisnis WeTV harus bertahan sebagai bisnis nah supaya demand itu bisa terus diciptakan kita teman-teman yang terutama yang di daerah bagaimana mengembangkan diri belajar agar produk ini sesuai dengan permintaan pasar nah ini salah satu tantangan yang apa namanya sedang juga diupayakan oleh berbagai kementerian lembarga yang terkait dengan industri ini di negara kita di pemerintah kita demikian oke baik kita sudah di penghujung acara teman-teman juga para partisipan webinar saya pengen apakah kita bisa Bung Ardian ditampilkan seluruhnya di layar utama bersama partisipan juga untuk foto bersama kita foto virtual bisa dibantu teknisnya Bung Ardian jadi seluruh peserta termasuk narasumber dan partisipan untuk tampil bersama di layar utama ya sebenarnya ini sudah sudah saya minta tolong semua buka kameranya dulu semuanya hadir ya kameranya kita foto buji ditinu belum masih banyak yang belum buka kameranya oke good ini tampilan saya pakai handphone nih karena laptop saya mati jadi saya nggak bisa lihat tampilan full oke ini kita akan ambil beberapa kali ini ada empat slide jadi akan ada empat kali pengambilan foto virtual ini saya akan ambil untuk yang pertama satu dua tiga oke oke untuk yang kedua ya satu dua tiga oke untuk yang ketiga satu dua tiga ya satu kali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih banyak bisa dimainkan baik terima kasih saudara Sandi Gasella yang telah memimpin jalannya webinar kita pada siang sampai sore hari ini terima kasih kepada para narasumber Pak Manos terima kasih terima kasih terima kasih Mbak Judit terima kasih terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah berpartisipasi kita berharap dari hasil webinar ini kita punya pencerahan punya wawasan baru dan punya ekosistem baru mungkin dalam dunia perfilm kita yang masih yang kedatang sekali lagi atas nama Panitia Festival Film Wartawan Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada para pembicaraan nanti akan dikirimkan sertifikatnya tadi mau dikirim bayi apa namanya mau dikirim sob kofinya terus nyetak di kantor kok gak sopan juga ya saya mengucapkan terima kasih atas nama Panitia Festival Film Wartawan Indonesia kita jumpa tanggal 28 Oktober 2021 dalam acara Malam Puncak Festival Film Wartawan Indonesia sekali lagi terima kasih wa billahi tawb wa lhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh